Terima kasih. 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 Jadi, terima kasih. 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 motornya itu nanti akan seperti apa oke nah ini contoh lainnya jadi contohnya misalnya sistem pediak dosa medis jadi kita mau apa mau ngukur si pasien kita ini sehat ataupun ketika dia sakit biaya minimal atau obat yang dia butuhkan itu apa jadi sesuai aturan atau hukumnya jadi environment yang akan kita ukur sudah pasti si pasien pasien yang sakit tersebut akan jadi di suatu environment kita kena kita akan mengukur dia, lalu misalnya ada rumah sakit ataupun si staff setelah kan aktuatornya itu entah berupa layar ataupun serangkaian pertanyaan ataupun tes ataupun hasil diagnosa dari si dokter tersebut jadi sensornya merupakan jawaban dari si pasiennya tersebut atau gejala yang dia miliki oke ini beberapa lagi contohnya si rokok robot mengutip suku cadang jadi kita pengen bahwa si robot si robot ini bisa mengambil suku cadang yang kita butuhin di dalam kotak yang benar oke ini juga untuk tutorial bahasa inggris oke oke kita skip aja ya oke nah tadi kan kita bahas lingkungan kalau bicara lingkungan otomatis kan lingkungan itu bakal medannya itu besar banget kita gak bisa kita bakal sedikit bingung bahkan kita mau sebesar apa gitu kan lingkungan atau environment yang akan kita tentuin nanti biasanya lingkungan itu kita bagi tergantung beberapa jenis yang pertama itu full observable atau lawannya itu party self observable jadi ini kalau lingkungan pertama itu yang pertama itu kita udah kita udah sebagai kita sebagai pengamat atau sebagai kita sebagai developer kita udah amatin dulu nih lingkungan yang bakal kita pakai gitu kan buat tes kasih agen kita itu kan seperti apa nah jadi kita udah amatin bener-bener secara keseluruhan misalnya tadi mesin penyedot tubuh itu di medannya itu ada di dalam rumah kan dia nanti kita mau medannya ada tembok ada lantainya lantainya itu keramik atau apa nanti kita udah amati secara keseluruhan jangan kalau parsial itu kita cuma amati sebagian kan jadi kita ada beberapa faktor yang gak kita amati oke nah sedangkan determinis stick versus stock stick ini ini sama ini hampir gak gitu beda jauh dengan full observable ya tapi bedanya determinis ini kita sebagai si developer itu kita udah kita udah jelasin atau udah kita determine semua keadaan lingkungan yang bakal ada atau bakal ketemu dijabarin di coding ke dalam bentuk program kita jadi gak akan ada kemungkinan yang di luar program kita jadi kemungkinan itu udah kita determine setelah kan stock stick itu perkebalikannya jadi itu ketidakpastian jadi siapa tahu di dalam lingkungan experiment itu penuh dengan hal yang ketidakpastian jadi dia sifatnya stock stick nah setelah kan episodic persekuensial itu episodic itu jadi pengalaman si agen itu udah kita bagi ke dalam episode episode nah jadi dia udah ada skemanya ketika dia tadi misalnya ada di A dia harus belok ke kanan ketika dia ada di B dia harus belok ke kiri ketika nanti dia ada di C dia harus mengapain jadi urutannya itu udah kita tentuin atau udah udah secara episode jadi udah pasti ketika ada di B dia harus melakukan apa ketika ada di C dia harus melakukan apa nah beda dengan skonsial itu tergantung sekuennya jadi dia lagi ada di sekuen mana jadi gak gak harus berurutan oke static nah kalau static ini udah jelas ya namanya juga static berarti dia gak akan berubah lingkungannya itu udah tetap udah kita rencanakan udah pasti gitu gak akan berubah setelah kan dinamik itu lingkungannya kita tahu bahwa itu bersifat dinamik atau berubah-berubah nah discrete dan continuous itu berarti lingkungannya itu udah kita batasi gitu kan jadi persepsi sama tindakannya itu udah kita definisikan dengan baik gitu bahwa ketika dia ketemu tembok dia harus belok kanan gitu kan ketika ketemu air dia harus apa bisa harus mundur atau apa jadi kita udah kita udah batasi gitu persepsi yang dia temukan apa serta tindakan yang harus dilakukan itu apa beda dengan continuous dia akan terus menerus menemukan persepsi yang baru tindakannya apa dia harus pelajarin dulu gitu dia harus coba dulu semua kemungkinan yang ada baru dia dapat tindakan yang paling baik itu ketika ketemu persepsi A adalah apa gitu misalkan single agent dan multi agent itu kalau single agent kita itu hanya ada satu gitu kan misalnya agent misalnya single agent applicate agen kita itu menggerakkan motor penggerak untuk bergerak yaudah berarti untuk penggerak itu agent itu tugasnya untuk menggerak bedanya kalau multi agent itu nyata di dalam agent kita itu terdapat beberapa agent lagi misalnya untuk berbicara itu ada ada sensor pengaturnya lagi dia yang memikirkan untuk bergerak dia punya agentnya lagi oke nah ini contohnya jadi tergantung lingkungan atau tugasnya jadi sifatnya itu seperti apa jadi contohnya kayak game poker atau pikiran jadi tergantung sifat dari observable deterministic episodicnya itu jadi tergantung dari lingkungannya jadi itu akan menentukan rancangan dari si agent kita oke nah struktur agent oke jadi struktur agent ini perilaku agent bertindakannya dilakukan setelah sembarang sequence persepsi oke tugas AI oke jadi disini ketahui bahwa perilaku agent itu sebenarnya bukan apa sebenarnya tindakannya itu udah bukan pasti gitu ketika dilakukan itu sebenarnya biasanya agent itu dia melakukan sembarang sequence gitu jadi ketika ada kemungkinan apa yang bisa dilakukan si agent itu dia akan coba semua jadi langsung sembarang nah jadi tugas dari si artificial intelligence itu yang merancang si agent itu ketika dia melakukan semua atau semua tindakan yang bisa dia lakukan nah jadi si AI ini dia bakal menyimpan nah terus dia memetakkan persepsi yang udah dia tangkap terus ke dalam tindakan setiap tindakan yang dia lakukan nah dia akan dapat membuat tindakan mana yang paling bagus jadi dia akan nah contohnya disini ketika dia mau bergerak jadi asetakturnya jadi untuk menentukan tadi untuk menentukan si agent ini ketika melakukan tindakan sebagai random atau sebagai apa nah disini ada 4 jenis untuk menambah generalitas dari si agent ini yang pertama ada simple reflect agent yang kedua itu ada model based reflect agent yang ketiga itu goal based agent yang keempat itu utility based agent jadi ini ini contoh aja ya jadi biasanya kalau si table ini contoh si coding lagi contoh table graph agent perception and action oke jadi dia for for perception percep jadi ini contoh jadi dia cuma bikin sebuah table nah setiap kali ada percept yang dia lakukan ada yang percobaan yang dia lakukan dia akan simpan ke dalam si table driven again jadi ketika ada dilakukan perceptnya apa si table itu di nyimpan semua ketika ada percept baru dia akan simpan dan dia akan ulang lagi semua tindakan yang bisa dilakukan nah tapi si table driven jadi memiliki kekurangan gitu kan otomatis karena table bahkan sangat besar jadi ketika si table ini bisa melakukan 10 gerakan misalnya dia belok kiri belok kanan maju mundur bergerak ke atas atau menyedot atau melakukan apa misalnya 10 gerakan ketika dia ketemu misalnya 2 tempat berarti kan dia ada ketemu 20 tindakan ketika dia ketemu ada 100 tindakan otomatis kan dia akan terus ketika dia setiap kali ada tindakan baru maupun ada environment baru maka ya sebanyak kali itu juga tindakannya itu akan bertambah nah jadi ketika ini dia akan memakan waktu lama untuk membangun si table tersebut dan juga dia tidak bersifat tidak otonom oke dan bahkan kalau kita tadi buat dilakukan pembelajaran itu jadi biasanya dia akan butuh waktu lama untuk mempelajari scan dari table oke oke ini contoh simple reflect again nah disini aja lebih gampang jadi kalau simple reflect again ini dimana disini kita udah tentuin kondisi sama apa ya kondisinya sama action yang harus dilakukan itu sebetulnya kita sebagai developer atau kita sebagai perancang itu kita udah masukin semua kita yang coding ibaratnya jadi ketika si environment-nya menangkap gitu kan sorry environment ketika agen kita menangkap environment-nya seperti apa atau what is the world is like now melalui sensor kita udah kita udah siapin gitu kondisinya ketika kondisi environment-nya ditangkap adalah bersih maka action-nya apa ketika action-nya apa jadi kita udah kita udah jabarin jadi disini lebih itu lebih tepatnya itu hampir full kita yang melakukan si programmer yang melakukan jadi si agennya itu udah tinggal mengerjakan berdasarkan kondisi yang udah kita siapkan oke nah misalkan kalau kayak si model base reflect agen ini dia itu bisa kita anggap dia semi kalau tadi kan full bahwa kondisinya itu si developer yang coding gitu atau si programmer yang bikin kondisinya apa action yang harus dilakukan apa nah sedangkan ini kita anggap bisa kita bilang itu sebagai semi jadi ketika si agen kita itu menangkap what is the world is like now melalui sensor kita nah itu dia akan simpan ke dalam suatu state apakah state ini baru atau state ini udah kita punya jadi kan how the world is false kalau ini udah ada jadi kita udah tau tuh actionnya apa yang harus kita lakukan tapi kalau ini belum ada dia akan simpan aja tapi dia gak tau actionnya itu apa karena ini state yang baru nih kondisi yang baru jadi disini kita sebagai developer itu sifatnya masih setengah-setengah gitu jadi setengah dilakukan oleh si agen kita atau si agen kita dia akan menangkap semua state yang terjadi atau yang bakal dia temukan oleh si agen ini nah untuk kondisi atau action yang harus dilakukan itu kita yang bikin oh nantinya ada state baru nih misalnya si vacuum cleaner ini kita taruh di jalanan oh dia bisa ketemu batu ada medan namanya batu berarti kita bisa kasih kondisi baru kalau kondisinya batu maka yang harus dilakukan itu misalnya mengecek tingkat kebesaran batunya apakah batunya cukup cukup kecil untuk bisa kita hisap jadi ketika ditemukan kondisi baru lagi ada batu bata maka kita harus kita encoding lagi ibaratnya kita yang kasih solusi yang harus dilakukan ketika ketemu batu bata jadi sifatnya masih 50-50 antara si agen dengan kita sebagai sebut sebagai si developer atau pembuat agen tersebut nah kalau goal basis oke kalau goal oke kalau goal ini udah mulai udah mulai sifatnya udah mulai otonom ya cuma bedanya disini otonomnya ini adalah berdasarkan goal yang udah kita tentukan oke jadi baik lagi ketika si agen kita menangkap what is the word is like now gitu kan melalui sensor itu dia akan cek ke dalam state nya apakah ini kondisi yang udah pernah kita temukan atau belum gitu kan serta kalau kondisinya itu berubah atau kondisi ini yang belum pernah kita temukan gitu kan what action yang harus dia lakukan gitu kan nah ketika action yang dilakukan dia akan coba lagi gitu kan ketika kondisi A dia akan melakukan A juga di kondisi B dia akan melakukan B nah ketika kondisi C kan dia belum tahu tuh dia akan coba dulu kondisinya C dia lakukan A hasilnya apa ketika kondisi C dia lakukan B hasilnya apa ketika kondisi C lakukan C hasilnya apa nah dari situ dia akan bandingkan berdasarkan goal goal kita ini misalnya goalnya adalah menghisap debu yang paling banyak gitu kan ketika kita lakukan A selalu dicek lagi kan what is what is the word is like now jadi dia akan dilakukan A dia akan cek lagi kondisinya apakah apakah akan jadi lebih bersih ketimbang sebelumnya dan kalau lebih bersih dia akan ukur tingkat kebersihannya berapa atau malah jadi lebih kotor gitu kan terus ketika dia lakukan B hasilnya apa ternyata lakukan B jadi lebih kotor gitu kan kalau ketika lakukan C hasilnya apa nah dari situ dia akan nentuin what it will be like if I do action A gitu kan ketika dia udah berhasil mana yang paling nanti dia akan bandingkan dari semua percobaan yang dia lakukan mana yang paling mendekati dengan goal yang udah kita tentuin gitu misalnya kita mau tingkat kebersihan debunya itu menyentuh 90% berarti oke berarti tindakan C ini adalah tindakan yang paling mendekati goal yang harus dilakukan atau nanti si agen ini bakal menyimpan ketika ada statement baru atau ini percepung baru dia akan menyimpan bahwa percepung C ini tindakan yang paling bagus itu adalah si C ketika dia terus ketemu implement baru yaitu adalah si D dia akan coba lagi ketika implement D lakukan A hasilnya apa ketika implement D lakukan B hasilnya apa nah dia terus coba sampai dia ukur lagi gitu bahwa goal yang paling mendekati itu action apa oke nah si utility ini hampir sama dengan si goal based ini cuma bedanya si utility ini ada beberapa parameter nah ketika contoh tadi itu action yang kita lakukan itu apa dia mempelajari kondisi siapa nah ketika dia ukur dia gak cuma mengukur bahwa tingkat kesuksesan ini paling mendekati dengan goal dia tapi dia akan ukur parameter yang lain misalnya oke ketika gue lakukan A tingkat kebersihannya menyentuh 60% yang ketika gue lakukan B tingkat kebersihannya menyentuh 90% gitu tapi kalau dilakukan B daya konsumsi listriknya itu 90% nih atau kalau dikira-kira dilakukan C tingkat kebersihannya bisa 99% tapi tingkat konsumsi listrik meningkat 3 kali lipat ataupun tingkat keberisikan pun juga kebisingan juga meningkat jadi dia ada utility atau beberapa parameter yang dia yang kita tentuin jadi walaupun tindakan C yang paling tinggi ke dalam goalnya tapi dia akan balik lagi dia akan balikin ke utility apakah tingkat kebisingannya ini bisa kita tolerir atau enggak apakah tingkat konsumsi baterai atau listriknya ini juga masih dalam batas atau tidak jadi ketika si walaupun tindakan C yang paling dekat mendekati dengan goalnya jadi dia bisa belum tentu bahwa hal itu yang harus dilakukan ketika dia ada utility atau parameter yang harus diukur oke oke nah terakhir jadi si learning again ini yang pertama ini ya otomatis dia pasti menerima dulu dari si sensornya jadi dia per saving dari si sensornya baru dari situ dia menerima kritik gitu kan hasilnya itu seperti apa dari situ dia dapat feedback baru dari situ dia akan melakukan learning gitu atau pembelajaran dari si kritik atau feedback yang udah dia dapat dari si pembelajaran itu dia akan coba ke dalam si performance alignment apakah ini menjadi suatu knowledge baru atau ini suatu perubahan jadi ini suatu knowledge baru maka dia akan menjadi learning goalnya atau sebuah problem generator ketika dia ini udah udah ada gitu otomatis si problem generatornya itu akan menghasilkan hasil apa yang harus dilakukan oke nah apa yang harus dilakukan kita akan si actuator atau nanti motor yang akan melakukan tindakan dari gerakan tersebut oke ada yang mau nanya bisa cepat juga ini kita lanjut ya oke seben dan Lagi di kantor apa di rumah Pak? Di rumah. Ya, berarti nanti kita absen dua kali ya. Nah, sekarang kita masuk ke logika agen. Nah, jadi kalau tadi kita sudah tahu bagaimana cara si agen itu bisa mengambil keputusan atau apa, nah kita masuk ke logika agen. Nah, di sini outline-nya ada empat. Yang pertama itu si agen logika itu sendiri, yang kedua itu agen berbasis pengetahuan, yang ketiga logika proposisi, yang keempat itu metode pemutian. Yang pertama, agen logika. Nah, jadi si agen logika ini merupakan kemampuan bernalar si agen secara logika, ya kan, ketika solusi yang ditemukan itu tidak secara eksplisit diketahui, ya kan. Berarti si agen ini diperlukan suatu kemampuan, ya kan, berbasis logika. Nah, jadi si logika ini kita anggap sebagai bahasa representasi pengetahuan, ya kan, untuk dia tuh bisa merepresentasikan fakta itu, jadi dia tahu bahwa hal ini tuh merupakan suatu kesimpulan atau fakta baru atau merupakan suatu buah jawaban. Nah, sedangkan secara pengetahuan, sehingga kalau ini diterapkan itu, jadi ada dua agen, yang pertama itu problem solving agen, yang kedua itu knowledge-based agen. Oke. Nah, ini perbedaannya. Jadi kalau si problem solving agen ini, dia memilih solusi di antara kemungkinan yang ada, ini atau apa yang ia ketahui itu, pengetahuannya itu nggak berkembang, ya kan. Jadi untuk mencapai problem solution itu, biasa kita udah jabarin dulu bahwa ketika mengundisi A, solving problemnya apa, ketika problem B, solvingnya itu apa, ya kan. Kita kan kenal knowledge-based ini, jadi dia mengetahui hal-hal yang udah dia ketahui atau ada yang di dunia, ya kan. Nah, setelah itu dia dapat mengundi reasoning atau berpikir untuk mengenai hal-hal yang dia nggak ketahui sebelumnya, serta tindakan yang paling baik diambil atau best action-nya, gitu, ke dalam hal yang baru tersebut. Oke. Nah. Di agen proses pengetahuan itu, pertama dia harus punya KB atau knowledge-based, jadi itu merupakan apa yang diketahui oleh si agen tersebut. Yang kedua itu, jadi dia mempunyai pendekatan deklaratif, Nah, jadi ketika si agen ini udah punya pengetahuan, gitu, nah, kita tuh harus memberikan informasi, gitu, kan, ke dalam si agen kita bahwa informasi yang kita masuk, atau kita beritahukan atau tell, gitu, ke dalam si, ke dalam agen kita itu bahwa ini masuk ke dalam knowledge yang mana, nih, ketika dia, kita berikan, gitu, jadi ketika agen ditanya, bahkan dia bertanya sendiri, dia udah tahu, gitu, kan, bahwa tindakan apa yang harus dilakukan. Nah, di sini, biasa agen itu berbasis pengetahuan itu harus bisa pertama itu mempunyai pendekatan word, state of action-nya tersebut, yang kedua itu dia bisa menerima informasi baru, serta dia update juga representasinya, yang ketiga itu dia bisa menyimpulkan pengetahuan yang lain, jadi dia bersifat tidak eksplisit, yang keempat itu dia bisa menyimpulkan action apa yang harus diambil. Jadi, signal light phase ini merupakan himpunan representasi fakta, dan juga tiap fakta itu kita bisa sebut sebagai sentence. Nah, fakta tersebut biasanya kita nyatakan dalam bahasa yang formal, sehingga bisa kita olah, sehingga si tell itu dia akan menambahkan si sentence baru ke dalam knowledge phase kita. Oke, sehingga si inference agen itu nanti dia akan menentukan fakta baru yang bisa diturunkan dari pengetahuan yang udah ada maupun benar-benar pengetahuan baru. Oke, nah, dari situ dia juga bisa menjawab, gitu kan, dari si dasarkan knowledge atau database yang udah ada itu dia bisa menentuin, gitu, bahwa entah ini fakta baru atau ini fakta lama, maupun merupakan turunan bahwa hal yang harus dilakukan itu apa. Oke, nah, jadi otomatis di sini kan si representasi ini si agen bisa dari sudut knowledge shuffle itu ketika dia mengetahui apa aja informasi yang dia ketahui. contohnya misalnya si robot mengetahui bahwa gedung B itu diantara gedung A dan gedung C. Nah, otomatis ketika dia mau masuk ke tahap implementation ini, jadi si agen ini dia udah tahu bahwa logical sentence-nya itu, bahwa gedung B itu pasti diantara gedung A dan gedung C, gitu kan. Jadi, atau bahasa natural atau bahasa ini bahwa gedung B itu ada diantara gedung A dan gedung C. Nah, ketika dia bentuk table itu dia pasti akan memetakkan bahwa gedung B ini secara koordinat atau secara diagram peta ketika gambar itu harus ada di dalam A atau pengurus C, ya. Jadi, ketika misalnya kita nggak tahu lokasi gedung C di mana, jadi ketika kita tahu lokasi koordinat pun dia udah bisa memetakkan. Ketika A di sini, B di sini, maka otomatis kemungkinan gedung C itu ada di mana. Oke. Jadi, representasi si agen pengetahuan berpengaruh. Oke, jadi si agen, kalau lihat di sini, sifatnya itu jadi pendekatan deklaratif, jadi si programmer atau kita itu ngasih tahu, gitu kan, kondisi tentang informasi atau situasi atau kondisi yang akan ditemukan, gitu kan. Jika informasinya itu kurang, si agen itu bisa melakukan percobaan, gitu, atau bisa mempelajari si environment tersebut. Jadi, bedanya dengan pendekatan procedural itu, jadi kalau ada kekurangan, akan dia otomatis akan, apa, nah, udah pasti error, gitu. Kita harus buka lagi, gitu. Ini baratnya kita harus coding lagi, gitu, untuk memprogram supaya kondisi yang kurang tadi, nggak error atau dia tahu harus berkindah. Jadi, ketika programnya nggak benar atau kayak tadi tuh, udah pasti error, bahkan ada kesalahan. Oke. Nah, pertama ini permasalahan bagaimana references yang tepat. Jadi, ada dua hal yang harus diperhatiin. Yang pertama itu ekspresif. Jadi, bisa menyatakan fakta tentang environment. Yang kedua itu trackable. Jadi, dia bisa mengolah. Jadi, dia bisa mengolah atau memproses inference ongain dengan cepat. Nah, knowledge ini merupakan sebuah power atau kekuatan dari memprograman secara deklaratif, oke, jadi jadi representasi dan penalaran membentuk suatu intelijen. Oke, nah, contoh di sini kita bahas itu yaitu ada si permainan Wumpu Sport. Mungkin ada yang tahu permainan Wumpu Sport? Ini game jandul, sih. Nggak tahu, Pak. Oke, ini kita next saja. Nah, jadi ini game jandul, lah. Jadi, si Wumpu Sport ini adalah kita si agen ini atau tugas si agen ini dia mencari di mana letak si emas, gitu. Emasnya itu ada di mata. Jadi, ukurannya itu 4x4. Jadi, kalau kita start itu nanti posisinya itu selalu diacak. Entah di mana si pit atau lubangnya itu ada di mana, vault-nya ada di mana, lokasi monster itu selalu berubah-berubah. Jadi, tiap kali kita play, gitu kan, gamenya itu udah langsung entuin, gitu. Nah, tapi di sini kasih uniknya itu adalah ketika ada di sekitar pit, berarti akan ada hambusan angin atau breeze, gitu kan. Sedangkan kalau ada di sekitar monster, dia akan mencium bau atau stench, gitu. Sedangkan kalau ada emas itu biasanya di situ ada tanda gemerlap kita atau glitch. Oke, nah. Jadi, di sini kita tahu, gitu kan, bahwa si sifatnya di si Wumpu Sport ini yang pertama, sifatnya fully observable. Jadi, kita bilang enggak. Karena tiap kali kita bermain, tiap kali kita play itu, tempatnya berubah-berubah. Jadi, dia bukan fully observable. Jadi, tempatnya selalu berubah. Oke, sifatnya deterministic, iya. Jadi, ketika kita play, udah pasti, gitu kan, kayak letak bit-nya itu ada di mana, monster-nya itu ada di mana, itu dia tidak bergerak atau berubah. Sifatnya episodic, itu tidak. Jadi, tergantung action apa yang kita lakukan nanti, gitu kan. Misalnya kita bergerak ke kiri, maka action yang dilakukan itu apa? Kalau kita bergerak ke atas, otomatis action-nya juga berbeda. Oke, jadi sifatnya static, iya, kayak tadi bilang, ketika permainan dimulai, letak posisi goal, umpus ataupun pit tidak akan bergerak. Sifatnya diskret atau berhenti, iya. Jadi, ketika game ini kita play, ataupun udah ditemukan bahwa, yaudah, permainan hanya sampai situ sifat single agent, iya, agentnya hanya ada satu, ya. Oke. Ini contoh cara permainan. Jadi, kan, ketika kita mulai play, gitu kan, kondisinya adalah putih semua, gitu kan, kita nggak tahu, kan, di mana lokasi pit-nya, di mana washer-wong push-nya, ataupun di mana lokasi si goal-nya berada. Di sini, si agent kita ini, jadi ketika mulai, dia udah pasti ada dua. Ketika mulai, pasti ada di titik 1.1. Jadi, dia punya dua tindakan, gitu kan, mau gerak ke 1.2, ataupun mau gerak ke 2.1. Oke, jadi misalnya dia bergerak ke 2.1, nah, di situ dia dapat ada kondisi breeze atau hembusan angin, nah, berarti dia tahu bahwa ketika di 2.1 ini ada pit, gitu kan, atau ada lubang. Tapi dia kan belum tahu bahwa pit-nya ini ada di 2.2 atau di 3.1, gitu kan. Otomatis si, apa, si agent kita ini belum cukup penolet, apakah 2.2 ataupun 3.1 ini aman. Nah, jadi biasanya si agent ini dia hanya punya tindakan yang dia tahu itu bahwa adalah 1.2, itu hal yang paling aman, gitu, untuk saat ini, gitu. Jadi, dia akan bergerak mundur dan dia bergerak ke 1.2. Nah, seakan di 1.2 itu dia mencium adanya smell, gitu kan, atau apa tadi, atau ada bau, gitu kan. Berarti otomatis dia tahu, gitu, bahwa ketika ada smell, berarti di dekat 1.2 ini ada si monster wumpusnya. Oke, nah, jadi setelah dia bergerak ke points itu, jadi si agent kita itu sudah dapat apa, sudah dapat knowledge baru lagi, gitu kan, bahwa di ketika 1.2 ini adanya si monster wumpus. Nah, jadi ketika ada monster wumpus ini jadi mematakan bahwa di 2.2 ini nggak mungkin ada pit ataupun monster wumpus di dalam satu tempat yang sama diatakan otomatis bahwa si pitnya itu ada di 3.1 sedangkan monster wumpusnya ada di 1.3, oke. Jadi, 2.2 itu adalah lokasi yang aman. Oke, jadi dia bergerak ke 2.2 dan di situ nggak ada apa-apa. Oke, jadi dia tahu bahwa 3.2 ataupun 2.3 itu aman. Nah, ketika dia bergerak ke 2.2 nah, di sini dia menemukan lokasi masnya atau 2 glitternya, maka di sini berarti permainan berakhir. Oke, nah, maka berarti di sini permainan berakhir, gitu kan. Jadi, di sini kita sedikit ada gambaran, ya. Gimana si agent atau ini dia mampu berpikir atau dia mampu mempelajari berdasarkan situasi yang baru ataupun maupun situasinya itu seiring permainan itu berubah jadi dia dapat informasi baru nah, dia dapat mengupdate knowledge-nya dia. Oke, nah, si gumpus ini tapi punya kondisi khusus. Ini misalnya kalau tadi kita ke apa, dari ke 1.1 ke 1.2 itu dia mencium eh, mencium adanya debris itu hembusan angin berarti kan dia ada dugaan pit di 1 eh, 3.1 ataupun 2.2 nah, sedangkan ketika dia bergerak ke 1.2 berarti kan dia ada mencium bawa debris juga nah, otomatis kan dia dapat pengetahuannya itu di 1.3 2.2 maupun 1.3 itu ada ada kemungkinan debris nah, jadi dia ada tidak punya knowledge yang cukup apakah tiri 3 kemungkinan ini ada poin yang aman gitu jadi dia bisa bisa error atau mungkin dia mengambil gantung design systemnya ya tapi yang pasti disini dia udah tahu bahwa nggak ada kemungkinan yang aman gitu kan di Indonesia aman tapi dari 2 kemungkinan ini dia tahu bahwa si 2.2 ini adalah kemungkinan yang paling tinggi gitu kan ada pitnya sedangkan di 1.3 dan 3.1 ini kemungkinan chance-nya bisa probabilitasnya itu 33% gitu sedangkan si 2.2 ini probabilitas adalah 67% nah, tapi dia tetap nggak bisa nentuin langkah apa yang aman atau misalnya ketika game ini dimulai dia langsung mencium bau smell gitu berarti dia nggak bisa gerak nih kayaknya dia udah nggak tahu bahwa di 1.2 ataupun 2.1 ini ada kemungkinan si monster wumpusnya gitu kan nah, jadi dia nggak ada informasi lebih bahwa harus bergerak di mana ataupun lokasi wumpusnya nah, jadi kemungkinannya malah jadi 50-50 gitu kan antara dia gagal atau dead ataupun dia bisa menembak si wumpusnya gitu kan oke ini sama ini sama sih cuma contoh lainnya aja sih misalnya kalau tadi kan oke contoh kalau tadi kan dia awal bergerak ke 1.2 nah, ini dia bergerak ke 2.1 dulu oke nah, di mana sih kalau tadi sebelumnya setelah di 2.2 aman dia bergerak ke 3.2 nah, kalau di sini dia bergerak ke 2.3 ini hanya contoh kemungkinan yang terjadi aja sih oke nah, sekarang kita masuk ke bahasa representasi pengetahuan atau knowledge representation language jadi ini menyatakan suatu bahasa yang digunakan untuk menyatakan fakta tentang dunia oke jadi bahasa oke nah, jadi knowledge representation language ini jadi dia untuk memahami dua aspek yang pertama itu sintak dan juga semantik sintak ini merupakan bahasa aturan yang menisihkan sentens atau sebuah kata gitu kan ke dalam sah ke dalam suatu bahasa jadi semantik ini dia untuk mendefinisikan arti dari si kata tersebut apakah kebenaran dari si sentens tersebut apakah sesuai dengan pengetahuan yang sudah dia miliki contoh disini misalnya knowledge representation language dalam bahasa arimatika itu pernyatannya menurutkan benar tuh X plus 2 lebih besar dalam Y jadi dia bisa menerjemahkannya bahwa ada kondisi dimana X plus 2 itu lebih besar atau semeninan Y sedangkan kalau kondisi kedua itu X2 plus Y lebih besar gitu jadi dia nggak bisa mampu nggak mampu mengartikan secara sintak dalam arimatika jadi dia nggak mampu menerjemahkan bahwa maksud dari kata ini apa ibaratnya oke nah jadi contoh ketika kita buat secara sematik itu jadi ketika dia uji maka otomatis dia akan tahu bahwa hal ini bernilai benar ataupun salah di dalam contohnya disini X plus 2 lebih besar dari Y nah kalau kita definisikan dimana X X-nya adalah 7 dan Y-nya adalah 1 maka pernyataan si X plus 2 sama dengan Y ini dia akan bernilai true karena nilainya adalah benar gitu kan ketika X-nya adalah 7 dan Y-nya 1 berarti kan 7 plus 2 itu 9 lebih besar daripada 1 nah sedangkan kalau pernyatukan 2 ini nilainya salah ya jadi kalau kita berikan misalnya X-nya 0 dan Y-nya 6 ketika masukkan ke dalam pernyataan ini maka pernyataan ini akan bernilai salah jadi di dalam pengetahuan ya X plus 2 sama dengan Y ini nilainya adalah false salah oke dan contoh secara sintak pencet mulut disini kita tulis misalnya Jakarta adalah ibu kota Indonesia jadi kita dapat pengetahuan bahwa ibu kota Jakarta itu adalah susunan kalimat yang sah kalau bukan sahnya itu bisa ibu Indonesia kota Jakarta adalah nah ini contoh kenyataan oke mulai berat oke logika bahasa referensi jadi pertama ada logika sebagai bahasa formal jadi dia untuk menampilasikan fakta sedemikian sehingga dia bisa menarik kesimpulan atau fakta baru oke jadi ada banyak metode referensi yang kita ketahui nah contoh misalnya tadi kita mau membangun si agen wumpers itu dengan logika oke nah pertama di sini kita ada adanya entalmen nah entalmen ini bisa kita artikan sebagai suatu fakta atau simpulan dari beberapa fakta lain jadi knowledge base entalmen A ini berarti si knowledge base itu melakukan entalmen ke dalam sentence A jika hanya jika AC A ini true di dalam si knowledge base ini maka si knowledge base ini bernilai true oke nah contoh di dalam knowledge base kita ini dia menyimpan dua kata yaitu si anthogenius dan ini cantik ketika kita mau cek apakah knowledge base ini berentalmen dengan si sentence A1 oke jadi si anthogenius dan A cantik jadi selain term ini bisa berupa gabungan dari si dua kalimat ini oke nah jadi ketika kalimatnya dia ternyata apa knowledge base ini tidak sama gitu dengan kondisi A2 maka dia bernilai si anthogenius oke oke nah oke singkat aja ya jadi kalau si ini contoh meniru di otak manusia atau proses decisioning ini jadi ketika kita si agen kita itu mendapat suatu informasi atau suatu respirasi itu dia gak langsung menyimpan itu jadi ketika informasi itu disimpan bisa dia berbentuk sentence total aspect dari si real world nah dari si respirasi ini dia akan ubah menjadi suatu bentuk sentence gak sentence ini akan dia bandingkan atau dia entails ke dalam untuk knowledge base ini apakah seluruh ini benar-benar true atau respect for the real world jadi apakah benar-benar sama atau gak jadi ketika sama ya berarti dia berentailments ketika beda berarti ini pernyataan ini berbeda nah contoh nah contoh disini adalah si knowledge yang kita amati adalah ada dua si Anto Jenius dan Ani Cantik dimana si yang putih atau lebih besar ini merupakan si Anto Jenius yang di dalam itu yang agak hitam itu merupakan si Ani Cantik nah dari sini kita bisa lihat bahwa si sentence Anto Jenius ini lebih luas dibandingkan dengan si kalau di dalam kan berarti dia dua-duanya merupakan suatu irisan berarti dibandingkan sentence si Anto Jenius dan juga Ani Cantik Inference jadi dia menurunkan suatu proses atau algoritma yang bukan menurunkan fakta baru dari fakta-fakta lama jadi ketika knowledge base menurunkan turunan dari sentence A ini bisa diturunkan oke nah seasonless ini atau ini bisa dikatakan sah jika semua turunan dari ketika si A ini turunan dari si knowledge base ini bernilai benar sedangkan complete-nya sini atau I-nya ini dikatakan lengkap jika untuk semua knowledge base bernilai benar dan juga knowledge base turunan dari sorry A turunan dari si knowledge base ini juga benar oke nah ini biar lebih gampang sebenarnya kita masuk ke logika preposisi dulu seharusnya oke logika preposisi ini tadi jadi setiap pernyataan yang kita miliki itu biasanya memiliki harus memiliki suatu nilai gitu entah benar ataupun salah pokoknya harus memiliki suatu nilai dan biasanya itu disimpulkan menggunakan huruf serta dia pernyataan yang memiliki makna atau arti serta juga dia bisa disebut sebagai kalimat declaratif dan dia merupakan bukan kalimat perintah atau kalimat tanya oke nah jadi logika preposisi itu jadi merupakan suatu logika yang menangani memproses atau memanipulasi penarikan kesimpulan secara logis dan preposisi contohnya ada suatu pernyataan gitu kan pernyataan A atau B atau C dari pernyataan tersebut kita bisa nilai pernyataan ini benar-benar ataupun salah pernyataan itu kita bisa sebut juga sebagai kalimat deklaratif oke nah di dalam logika preposisi ini ada beberapa macam simbol yang pertama itu simbol apa ini ya simbol mata menegeri kata yang pertama ini simbol kita sering sebut sebagai simbol negasi atau simbol mata atau kata tidak yang kedua itu merupakan simbol konjungsi bentuknya panah ke atas jadi dia merupakan suatu kondisi N atau D yang ketiga ini panah ke bawah itu simbol panah ke bawah ini merupakan arti dari suatu disjungsi atau Or atau kondisi atau dengan kalau tanda panah kesamping merupakan suatu implikasi karena kiri-kanan merupakan suatu implikasi nah seakan kalau plus di dalam lingkaran ini suatu exclusive Or atau Sor nah simbol garis merupakan tidak dan dan garis mana ke bawah itu tidak atau dalam menghubung logika ini kita fokus kelima ini aja jadi yang pertama itu negasi atau sering disimbol sebagai tidak ini merupakan bentuk bentuk negatifnya atau bisa kita gampang atau kita gampang yang pertama itu konjungsi atau N ya tadi disjungsi atau Or empat itu implementasi jadi dia biasa kondisinya itu jika A maka apa kondisi blablabla jika ini nah kondisi kalau B B implikasi ini kita bilang jika jika kondisi A dan hanya jika kondisi B kita sebutkan oke biar gampang seperti ini jadi kalau negasi itu jadi saya bilang ya kebalikannya jadi kalau nilai awalnya adalah true maka negasinya adalah false ketika nilai awalnya adalah false negasinya adalah true oke jadi contohnya adalah budi seorang mahasiswa berarti negasi negasinya adalah budi bukan seorang mahasiswa oke pokoknya negasi itu kebalikannya oke jadi tentu-tentu ya ketika nilai awalnya false negasinya adalah true jika awalnya adalah true negasinya adalah false nah setelah table kebenaran konjuksi atau nanti kita lebih kenal n oke nah jadi n ini gampangnya itu apa ya jika dua-duanya bernilai benar itu sudah pasti benar tapi kalau ada salah lainnya itu sudah pasti salah jadi kalau dua-duanya salah atau salah satu salah berarti itu nilainya salah hanya yang dua-duanya benar baru nilainya adalah true nah contoh disini misalnya ada dua P sama key jadi kalau P-nya false key-nya false hasilnya sudah pasti false P-nya false Q-nya true nilainya juga false jadi kalau P-nya true Q-nya false berarti P dan key atau P konjungsi key-nya ini jadi pasti false tapi kalau P true key-nya juga true maka nilai konjunksinya adalah true oke jadi gampangnya untuk konjungsi ini gimana ya hanya apa pokoknya yang dua-duanya true itu sudah pasti true sisanya adalah false oke nah yang ketiga itu di nyungsik atau or nah kalau or ini dia itu kondisinya itu hanya boleh dua-duanya benar atau salah satu itu adalah benar gitu kan jadi lainnya itu pasti salah nah contoh disini kalau P-nya false Q-nya false sudah pasti false sedangkan yang lainnya itu sudah pasti true ketika P-nya false Q-nya true terus dia adalah true gitu kan P-nya true Q-nya false dia adalah nilainya adalah true ketika dua-duanya true P true Q true P or Q atau P di nyungsi Q-nya juga sudah pasti true oke nah ini implikasi jadi kalau implikasi ini adalah apa jika nilai P-nya adalah benar jika nilai P-nya bernilai benar maka Q-nya bernilai salah gitu kan dan lainnya itu sudah pasti sudah pasti benar oke nah jadi kalau si ini kan jika hanya ini oke berarti ketika kondisi oke kondisi gampangnya gimana pokoknya kalau kondisi P-nya benar dan Q-nya itu adalah salah maka dia akan masuk ke salah tapi lainnya itu dia akan masuk ke benar jadi ketika P-nya false Q-nya false jadi implikasi Q-nya sudah pasti true ketika P-nya false Q-nya true maka dia akan masuk ke true nah seakan kalau P-nya true Q-nya false dia akan jadi false dan kalau dua-duanya true dia akan jadi true oke nah di implikasi jadi dia jika P bernilai benar dan Q bernilai benar bersama P bernilai salah oke jika P bernilai salah dan Q bernilai salah gitu kan lainnya itu sudah pasti salah jadi kalau dua-duanya salah atau dua-duanya benar dia nilainya adalah true sedangkan lainnya itu adalah salah oke nah beberapa table ini nanti bakal kita sering gunakan jadi kalian bisa pahamin ya beberapa konjiksi ini mulai dari negasi konjungsi di jungsi implikasi di implikasi oke jadi kalau bisa kalian sudah hatam atau sudah mulai hafal beberapa kondisi ini oke ini sama jadi logik profesi ini merupakan logika seterhana gitu kan biasa dinyatakan sebagai simbol P1 P2 ataupun apa lagi-lagi jika S merupakan kalimat negasinya negasi S merupakan kalimat negasi ini sama ya berarti S1 S2 dan merupakan kalimat konjungsi kalau kalimat ini or berarti kalimat di jungsi ini merupakan tanda implikasi dan kiri-kanan bukan di kondisional oke nah tujuannya apa segi beratnya kan kita apa yang belajar ini wow ini trofo-trofo tujuannya ini jadi kita ada dua kondisi disini aja langsung oke nah jadi si kalimat ini misalnya ada beberapa kalimat secara semantik gitu kan misalnya Pij dan Pij dia akan menyatakan true gitu kan kalau ada lubang kebakan dan true kalau ada lembusan angin jadi kita tahu bahwa suatu kondisi misalnya si B11 Bimplikasi dengan P12 or P21 itu kondisinya itu adalah benerai true atau false oke jadi si knowledge space ini bisa tahu nah cara ngebuktiin gimana itu biasanya itu kita buat dengan yang namanya table kebenaran oke ini 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 bentuk shortcutnya aja sih jadi misalnya kalau ada negasi dari negasi A ya udah udah otomatis berarti itu kan kalimat A gitu jadi ketika ada negasi dari dalam kurung gitu kan merupakan A konjungsi B berarti itu nilainya itu sama dengan negasi A diskonjungsi dengan negasi B jadi ini bentuk bentuk cara baca ketika ada kondisi seperti ini berarti ini artinya kalian itu harus melakukan apa gitu kan ketika ada A implikasi dengan B berarti kan ini sama dengan apa negasi A dengan konjungsi dengan negasi B oke ini beberapa ini jadi bentuk bentuk shortcut aja gitu ketika kalian menemukan kondisi seperti ini berarti kalian tahu hal yang harus dilakukan itu apa nah ini contoh gimana tadi kita membuat si table kebenaran jadi contohnya disini misalnya kita ada kondisi si A itu merupakan ini gampang pakai or aja kali ya misalnya A or B atau A diskonjungsi B sedangkan knowledge base yang kita punya itu adalah si A konjungsi dengan C dia ber A diskonjungsi dengan C dia dikonjungsi dengan B konjungsi dengan negasi C nah kita mau buktiin apakah si knowledge base ini berentailment dengan si A nah buat ngebug buat ngebug buat ngebuktiin itu nah kita bikin table kebenaran yang pertama ini kita bikin yaitu ada si A B dan C nah kenapa disini ada 8 sedangkan tadi kan kita lihat true, false, false nya itu cuma ada 4 nah baik lagi kan ketika ada suatu pernyataan kemungkinannya itu hanya 2 itu nilai true atau false nah ketika ada 2 pernyataan kita akan bandingin kan berarti ada 4 kemungkinan atau 2 banget 2 jadi yang pertama false, false yang kedua false, true ketiga itu ada true, false nah ketika dia ada 3 pernyataan nanti kan otomatis dia akan menjadi lebih bertingkat lagi yaitu 2 pangkat 3 nah disini bakal ada kemungkinan 8 kemungkinan yaitu kayak false, false, false false, false, true false, true, false gitu kan false, true, true gitu kan true, false, false dan semua kemungkinan yang bakal terjadi nah dari sini kita akan bandingin nah buat nyari si ini dia biasanya sih dipecah ke dalam bentuk yang kalian gampang gitu kayak contoh disini kan buat jentuh knowledge base-nya ini kan dia butuh beberapa proses yaitu pertama A konjungsi dengan C A diskonjungsi dengan C dikonjungsikan dengan B diskonjungsi dengan negasi C nah jadi biar kita tahu knowledge base-nya bisa kita cari dulu A konjungsi dengan C lalu dengan hal majabat dengan B diskonjungsi dengan negasi C nah baru dari hasil kedua itu kita bisa konjungsikan buat menyentuh si buat mendapatkan nilai dari si knowledge base nah setelah kan kalau si A itu langsung aja ya berarti kan kita lihat kalau dia A diskonjungsi dengan B oke nah ini hasilnya jadi contohnya bisa disini ya A diskonjungsi dengan C nah kita kan tahu tadi bahwa kondisi diskonjungsi atau or itu adalah apa ya kalau dua-duanya salah dia akan bernilai salah lainnya adalah benar kalau ada salah satu benar dia nilainya adalah benar salah satu benar atau dua-duanya benar dia adalah benar lainnya adalah salah jadi kalau kita bandingkan oke jadi kalau kita bandingkan si A dengan si C ini jadi si false dengan false otomatis nilainya adalah false ketika false ketemu true berarti true ketika false ketemu false adalah false false ketemu true true ketemu false true ketemu true true ketemu false true ketemu true itu false jadi kita sudah dapat kita juga dengan si B konjungsi ini kita bandingkan si B dan C yang cuma bedanya ini si C nya merupakan negasi jadi ketika disini false berarti negasinya adalah true ketika disini adalah true negasinya berarti false ini sama ya berarti kondisinya adalah dis konjungsi berarti kan salah satu benar atau dua-duanya benar nilainya benar nilainya adalah salah nah otomatis ketika ini udah dinegasiin false true dia jadi true gitu kan false false dia jadi false ketika false eh sorry true true dia jadi true ketika jadi true false dia jadi true false true dia jadi true gitu kan false false dia jadi false True-true dia jadi true True-false dia jadi true Sudah dapat kondisi ini baru kita pakai kondisi N Baru kita dapat Kita baru bisa menghitung si knowledge base-nya Knowledge base-nya itu merupakan A diskonjungsi C berkonjungsi dengan B Diskonjungsi dengan negasi C Jadi kalau kondisi N itu dua-duanya itu harus benar Lainnya adalah salah Otomatis ketika false-true dia false True-false dia false False-true dia false True-true baru true True-true-true True-true false True-true-true gitu kan True-true baru nanya false Ketika sudah sama kita bikin juga A itu A itu tadi apa ya? Oke Kondisinya A itu diskonjungsi dengan B Nah dari sini kita bisa bandingin Apakah si knowledge base dengan si A ini Nilainya sama gitu Kalau sama berarti dia ber-entilement Kalau enggak berarti dia hanya Kita tandain mana yang ber-entilement aja Contohnya dari sini Kita tahu gitu kan Dari si KB dengan si knowledge base Dengan si A satunya ini Ber-entilement juga Nah ketika ada pernyataan yang nilai sama gitu kan Contohnya Disini kan ada tiga pernyataan tuh Yang ber-entilement sama Berarti adalah tiga poin ini Yang ber-entilement dengan si A Metode ada perbuktian Oke Ingat aja ya Kalau metode perbuktian Ada perbuktian ada dua Yang pertama Itu inversion rule Yang kedua itu model checking Jadi kalau press run itu dari kalimat baru yang sah Jadi berdasarkan bukti Jadi bentuknya itu dia harus Kalimatnya itu Ibaratnya udah ada di dalam database Atau ada buktinya Udah kita approve Nah baru saja itu kita udah harus tahu Bahwa nilainya ini Ada benar atau salah Sebenarnya model checking Model checking ini Kita harus buktiin dulu Setiap kondisi ini Dia harus melakukan Suatu semua kondisi yang ada Atau di melakukan suatu penjabaran Nah baru dari sini dia dapat Hasilnya itu True atau false Yang kedua itu ada hornform Nah di dalam hornform ini Known lead base ini Dia merupakan suatu konjunksi Dari si horncloses Nah Horncloses ini Biasa isinya dari Preposition Symbol Sama Conjunction of Symbol Oke Oke nah Jadi si hornform ini Bisa digunakan dengan Algoritma forward chaining Atau backward chaining Nah ini mungkin pertemuan berikutnya Kita akan bahas lebih dalam Si forward chaining Atau backward chaining Oke Nah si forward chaining ini Jadi dia melakukan Pembuktian Apa terhadap rule Yang prime bisa diketahui Benar itu Jadi biasa itu Sifatnya dari bawah Ke atas Atau boton Tapi itu dia Membandingkan semua Kondisi itu Jadi ketika ada A sama B Lo dia bandingkan A dengan B Hasilnya adalah apa Jika dia bandingkan A dengan P Banding apa B dengan L Banding apa L Apa yang menyentuh Konklusinya Atau si key tersebut Oke Langsung aja deh Berarti si Plagen berbasis pengetahuan ini Dia menggunakan Inferensi dan knowledge base Untuk menghasilkan Informasi baru Ataupun mengambil Keputusan Nah sedangkan Si konsep dasar logika Atau knowledge Repertational language Ini Tadi dia meliputi Itu ya Bisa berupa sintak Berupa semantik Ataupun Nanti dia akan Membuat suatu Entalement Menyimpulkan Bahwa kalimat baru Yang benar itu Apa Takkan dia ada Inferensi Proses penurunan Kalimat baru Dari kalimat-kalimat Yang lama Jadi Dishoneness itu Dia hanya menurunkan Semua kalimat yang di Endalement Jadi kalau Completeness itu Menurunkan Semua kalimat Yang ada di Endalement Nah sedangkan si Forward sama backward Chaining ini Itu merupakan Proses Diferensi komplit Dan linear Dari untuk Hornform Oke Sudah Abis Yang mana Sebelum masuk Tugas Ini tugasnya Jadi ada Kondisi Signal Base Seperti itu Dan A Dan A Dan A Itu Juga Itu Merupakan Negasi Dari P2 Berkonjungsi Dengan P3 1 Nah Kalian bikin Table kebenarannya Untuk Ngebuktiin Apakah Si knowledge base Ini Berencalmen Dengan A Oke Kalian bisa Bikin table kebenarannya Jadi terserah Mau pakai Kertas Kalian tulis Nanti di foto Terus dikirimkan Ataupun bikin langsung Pakai Excel Atau pakai Word Terserah Yang penting Hasilnya Mau di screenshot Atau kalah Dikirimkan Baik Pak Nanti saya Belum-belum saya bikin Sidi learning Saya bikin Di learningnya Ya Materinya Ada di Learning kan Pak Iya materinya Ada kok Kalian bisa Lihat Deadline Kapan Pak Minggu depan Ya Oke Siap Oke Oke Lagi Ini Ini gak harus Seperti ini ya Nanti misalnya Kalau kalian Menganggap Ini kan ada beberapa Misalnya Kalian negasi Dari B Satu-satu itu Kalian masih bingung Kalian mau bikin dulu Negasi dari B Dari B Satu-satu itu Apa Kalian mau bikin itu Terserah Kalian mau bikin Apa Yang penting kalian Mampu menafsirkan Dari Maksud Ketika penjabaran Si ini Dan bisa ngebuktiin Apakah si Knowledge base-nya ini Berentailment dengan Ad Penjabarannya itu Gak harus Seperti ini ya Jadi bisa lebih panjang Ataupun kalian Mau lebih pendek pun Terserah kalian Baik Pak Oke Itu aja sih Dari saya Enggak ada Nenya lagi Enggak apa Oke Kalau enggak ada Saya akhirin Teman hari ini Eh Sebelum absen ya Absen dulu ya Dua kali gimana Pak Hah Iya Jadi hari ini Kita anggap Dua pertemuan Oh iya Iya Oke absen dulu deh Wendy Nur Hermansyah Hadir Pak Oke Tegar M Rifki Hadir Pak Padahal Oke Aldi Setiawan Sakit Pak Aduh Sakit apa dia Sakitnya barengan dia Nurul Lofauji Hadir Pak Oke Ada lagi Belum di absen Sudah Oke Satu Dua Tiga Oke 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 ya Cukup Untuk pertemuan hari ini Saya akhirin pertemuan hari ini Maaf Kalau ada salah Kepakurangan Lagi Thank you Semuanya See you Bye bye Thank you See you Bye 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 Terima kasih. Terima kasih.